Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoardo. Sahabat, untuk kali ini saya akan melakukan pengiriman ya, pengiriman mobil Opel Blazer di WC tahun 98, mobil ini yang akan kita kirim ke Abba Mahmud di layar Purwodadi guys. Jadi beliau meminang mobil Opel Blazer di Rumah Blazer Sidoardo tanpa datang ke Rumah Blazer Sidoardo. Jadi cukup transfer dan kita kirim sampai di depan lokasi garasi rumah Anda. Baik sahabat, mohon maaf ya, lagi hujan ya, lagi hujan. Kita akan melakukan perjalanan menuju ke wilayah Purwodadi, Jawa Tengah. Intinya tetap semangat walaupun bukan burah masalah ya. Kita tetap akan melakukan pengiriman menuju ke customer kita. Nanti untuk dagangan ini, jadi selama saya, sahabat, melakukan pengiriman untuk showroom sudah ada yang standby ya. Dari rekan kita sudah ada yang standby 3 orang untuk melayani Anda apabila Anda memerlukan datang ke Rumah Blazer Sidoardo. Lengkapnya banyak spot kita ya, spot kita masih banyak. Dan seperti biasanya, saudaraku, kita dikawal dengan mincan juga ya. Untuk kali ini, dikawal terus dengan mincan juga. Baik, cukup sekian. Saya akan melakukan perjalanan menuju ke lokasi Abba Mahmud di wilayah Purwodadi. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Alhamdulillah, selamat datang di kesempatan. Selamat datang ini, kita sedang berjalanan melakukan pengiriman unik ke Purwodadi ke wilayah Purwodadi. Jadi yang membeli adalah Abba Mahmud dari Purwodadi, Jawa Tengah. Karena saat ini kita lagi otw untuk melakukan pengiriman ke Purwodadi. Purwodadi ke wilayah Purwodadi. Kemarin, sahabat, beliau membeli Opel Blazer ke kita. Itu tanpa datang ke rumah Blazer Situarjo. Jadi, setelah melihat tajangan YouTube untuk mobil yang saya kirim ini. Kemudian beliau ini ya guys ya. Langsung telpon. Kemudian video call. Dan juga koordinasi lebih lanjut mengenai mobil dan surat-suratnya. Kemudian langsung beliau transfer. Langsung beliau transfer guys. Setelah itu, sebenarnya langsung bisa digirim besoknya. Cuma beliau minta agar mobilnya dilakukan body lip 5 cm. Kemudian pasang overbender, pasang deplek terdepan, kemudian spoiler belakang dan juga backlit MBTX Superior guys. Ini jobnya bagus deh ya. Nanti jobnya sudah MBTX Superior. Keren, bagus. Untuk pemilihan warna, ini biasanya request dari customer ya. Warna apa yang beliau sukai. Kemudian untuk motifnya, nanti kita beri contoh gambarnya. Jadi, mobil langsung bisa direstorasi di rumah Blazer Situarjo ya. Untuk restorasi interior. Dan juga untuk karpet lantai ya. Karpet lantai juga beliau pesen, dimasangin sekalian. Karpet lantai dengan warna hitam. Bahan MBTX Superior juga. Dan untuk mobil ini, Alhamdulillah, mantap nih. Oh, aman nih. Jadi, sudah body lip 5 cm. Kemudian menggunakan ban masih ori ya. Ban 235-75R15. Tapi yang ini guys. Yang MT ya. Ban yang MT. Tapi sudah keren. Keren ya. Tampilannya sudah bagus sekali. Kemudian beliau untuk ini, aeroskop. Naksud saya ya. Aeroskop beliau membeli sendiri. Nanti kita bantu pemasangan pada saat di lokasi ya. Jadi, otomobil ini akhirnya tampilannya menjadi lebih sangat keren ya. Baik, sahabat saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke lokasinya. Karena ini situasinya juga hujan. Kerimis. Jadi, kita pelan-pelan aja ada asal sampai gitu ya. Dan kita untuk saat ini masih tetap dikawal oleh Nissan Jum. Nah, dengan istri dan anak tetap mengamal pada saat pengiriman. Nah, baik sahabat semuanya. Saya akan menunjukkan perjalanan menuju ke lokasinya. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Halo, sahabat semuanya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di rumah customer kita. Pak Mahmud ya. Abah Mahmud Gerobokan ya. Gak ngertinya sahabatku. Abah Mahmud ini yang punya pondok pesantren di wilayah Gerobokan. Kalau boleh tahu, Pak. Ini pondok pesantren apa, Pak? Darussalamuda. Darussalamuda. Darussalamuda Gerobokan supaya tidak sama dengan darussalam di tempat lain. Oh, gitu. Ada juga ya darussalam di tempat lain, Pak. Ada banyak. Tetapi yang sini adalah darussalamuda Gerobokan, guys. Jadi di sini, Alhamdulillah, subhanallah. Jadi di sini, Alhamdulillah, begitu saya masuk ke area pondok pesantrennya, dingin rasanya. Bukan hanya dingin situasinya, tapi hati saya, pikiran saya menjaga dingin. Abah, semoga saya juga mohon doanya. Agar kita juga tambah berkah, tambah barokah, dan usaha lancar ya, Pak. Jadi, Alhamdulillah, guys. Ini jam 12.00. Nah, lagi-lagi jam 12.00. Ini belante kebunir, roh-roh-roh. Orang besok 11.00 ini. Jadi, Alhamdulillah, seperti janji saya sebelumnya kepada rekan-rekan, pada saat pengiriman mobil Lopo Laser ke customer kita, maka kita akan berangkat sendiri, guys. Supaya saya bisa silaturahim menjalin persaudaraan dengan customer kita. Nah, seperti itu. Dan perlu Anda ketahui semuanya, pada saat Abah Mahmud membeli mobil Lopo Laser, itu apakah Abah kemarin sempat ke rumah Laser? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah kenal. Tidak kenal juga sama saya. Tidak muncul dari keyakinan dan kepercayaan. Subhanallah. Keyakinan dan kepercayaan. Abah, kalau boleh minta testimoninya ya, Baya. Setelah barang kita kirim ke sini, dengan keadaan seperti itu, bagaimana? Kesan-kesan. Pertama, saya terima kasih atas ringannya hati dan pikirannya sampai mengantarkan ke alamat ini. Sama-sama. Yang kedua, saya merasa bersyukur, senang, mobilnya bagus. Alhamdulillah. Keren. Masih diberi tutorial sekaligus. Tutorial. Dipasangkan yang masih sejuta gratis. Jadi gini, guys. Agak-agak ke sini. Ini tadi ceritanya, ya. Abah, kan sudah mulai keracunan, ya. Keracunan mobil blaser, oke. Mobil blaser boleh di saya, guys. Tetapi beliau keracunan sama airscope. Airscope-nya. Dan airscope-nya luar biasa. Sangat bagus. Dan beliau sempat pesen ke saya, Pak, nanti kalau pas pengiriman, saya dibantu ya pemasangan airscope, gitu ya. Gak ngertinya, guys. Jangan lupa bawa sealernya. Jangan lupa bawa sealernya. Dan bawa peralatannya, gitu. Gak ngertinya luar biasa. Ini airscope-nya nanti kita tunjukin, ya. Bagus. Dan kewedek, guys. Satu juta lebih. Ini kalau tak buat tongkos-ngkosan, Pak. Ini minimal satu juta. Kita kerjain 3 juta, guys. Berarti kalau beli di RPS, bisa mencapai 2 juta. 2 juta. Sebab beratisan. Beratisan. Tapi tak serbis hurau sembuaya. Seduluran selama sehid. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Subhanallah. Dan saya berjanji, Pak. Mudah-mudahan usahanya barokat. Amin, ya Allah. Selamat panjang umur. Amin, ya Allah. Warga sakinah wa ta'ala rahmat. Amin, ya Allah. Rasulai shaleqah. Amin, ya Allah. Suas jembar bisa mencukupi untuk bekal ibadah. Amin, ya Allah. Kita jadi saudara dunia akhirat. Amin, ya Allah. Ketemu tidaknya sekarang. Amin. Mungkin saya ingin apa lagi nanti yang saya hubungan dengan mobil. Amin. Tetap saya insya Allah berhubungan. Incik, siap. Jadi, seperti ini saudaraku. Di dalam perjalanan belanti kebu rumah belasai Sidoarjo melakukan pengiriman ke seluruh wilayah Nusantara. Kita selalu terutama nilai-nilai silaturahimnya yang kita jaga. Iya, iya. Persaudaranya. Jadi, kita tidak jual putus. Kalau jual putus, ya sudah selesai. Tapi, kita tidak. Karena prinsip kita, semakin banyak saudara, semakin banyak rezeki dan juga memperpanjang usia. Amin, amin. Betul, betul. Subhanallah. Jadi, sahabat semuanya apabila mungkin punya putra-putri, ya. Karena saat ini sangat diperlukan untuk perbaikan moral, perbaikan mental, dan lain-lain. Jadi, kalau kita tekankan hanya di sekolah-sekolah umum, mungkin ya sudah tidak zamannya lagi. Kita sebagai orang tua, sekarang harus lebih cerdas lagi. Terutama masalah ini ya, pendidikan moral, akhlak ya, akhlak itu yang terpenting. Dan untuk sahabat semuanya, mungkin yang ada di seputar Jawa Tengah, area gerobokan, dan banyak sekali ya. Pak, satu lagi pertanyaan nih. Untuk Santri sama Santriwati, yang ada di sini itu dari mana saja ya, Pak? Ada dari Kebumen, ada dari Jakarta, ada dari Wonosobo, ada dari Solo. Dan sekitarnya. Subhanallah. Dari Jakarta, Solo, Kebumen, dan banyak lagi, sahabat-sahabat. Intinya, luar biasa. Tempatnya kayak istana. Dan saya pesan, Pak, dari calon-calon pemakai blazer. Yang ingin berhubungan dengan rumah blazer si Doarjo. Bisa berhubungan dengan pondok pesan tersebut. Wah, keren. Nanti bisa berhubungan, bisa membeli di sini. Insya Allah saya siap menjadi marketingnya. Keren, Pak. Jadi, apa yang terlalu berbeda, guys? Jadi gini, saudaraku, untuk area yang berhubungan, area Perwodadi ya, Pak? Perwodadi dan mungkin seputar daerah sini. Apabila Anda membutuhkan mobil lampu blazer, insya Allah next time kita akan terlalu sedemikian berbantar. Perwodadi akan kita buka cabang di sini, guys. Dan mungkin dimungkinkan sekali untuk komunitas blazer akan mengusahakan pemakaian bahan bakar yang irit. Yang seperti menjadi ketakutnya banyak orang. Ah, itu. Insya Allah di blazer bisa terangkat kembali. Karena ada solusi pemakaian bahan bakar irit aman di mesin. Aman di mesin, guys. Jadi ini, seperti yang Abad tadi jelaskan, saudaraku, kita lagi proses dan produk besar-besaran untuk pengirit BBM dan menambah kecepatan. Yang kemarin sudah pernah tanah ikin di YouTube. Dan saat ini lagi kita produk besar-besaran dengan tim dari Blazer Injani. Terutama dari Om Agus Blazer Injani dan tim di situ. Dan semoga nanti bisa sesegera mungkin kita aplikasikan. Terutama di mobil-mobil dagangan rumah Blazer Sidoarjo ya. Kemudian juga mungkin rekan-rekan yang sudah ada Blazer mungkin bisa juga nanti kita aplikasikan di situ. Amin, amin. Semoga bermanfaat. Jadi seperti penjelasan Abad tadi, kadang-kadang masyarakat kan takut nih. Takut Blazer itu buros gitu ya, Pak. Ya, peranakannya sulit. Peranakannya sulit gitu ya. Kemudian bankernya sulit, spare partnya mahal, dan lain-lain. Dan itu tidak terbukti. Dan insya Allah, dengan inovasi alat itu, nanti Blazer semakin terbang, Blazer semakin jaya terbang. Amin, amin. RBS juga semakin jauh. Amin, semakin jauh. Amin, semakin jauh. Jadi begitu Abad, terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin ada yang kurang berkenan di dalam pelayanan rumah Blazer Injani. Sama sekali tidak. Dan saya mohon maaf. Karena ada pemasangan air, air swap. Gratis. Gratis, Pak. Padahal 1 juta. Padahal 1 juta, Mas. Kesenangan saya kalau gratis. Masa-sama Allah. Abad bilang gratis, tapi beliau tadi busy-busy. Pak Pri, nomor rekeningnya berapa? Coba pengen tau-tau. Pengen tau-tau. Tapi subhanallah, saya baru-baru sekali ini ketemu sama Abah pada saat pengiriman. Dan Alhamdulillah, Abah membeli mobil yang berbesar ke rumah Blazer Injani tanpa pindah ke rumah Blazer Injani. Jadi cukup baik pun, cukup WA. Kemudian beliau transfer DP ya, Pak. Dan Alhamdulillah mobil sampai di jamal. Dengan memuaskan. Dengan memuaskan, guys. Subhanallah. Ini testimoni, tidak kita setting ya. Saya tidak berani setting. Beliau seorang pengasuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa adanya. Jadi yang terjadi, kalaupun mungkin ada plus minus dari kita, kita juga selalu minta masukan dari customer kita. Insya Allah. Intinya, jangan pernah kita menolak kritik. Jangan pernah kita menolak saran. Karena itu adalah yang akan membuat kita sukses. Karena dengan kritik dan saran, insya Allah yang berbangun-bangun itu akan semakin menjadi baik. Kita menolak usah. Baik, Pak. Karena sudah larut malam. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan terima kasih atas luar biasa. Sama-sama, Pak. Jamuannya satu meja. Luar biasa. Pertama, terima kasih. Kedua, mohon maaf. Yang ketiga, mudah-mudahan perjalanan sampai di tujuan di rumah. Berhasil, Sitarjo. Dengan selamat. Syahat al-hafiyat. Amin. Rezekinya tambah banyak. Amin. Terima kasih, saudara-saudara semuanya. Selanjutnya, kita akan balik kandang ke Purwodadi, Sitarjo. Salam dari saya, Gupri, berlantik ke Purwodadi, Sitarjo. Dan hormat saya ke Abas. Sampai ketemu lagi. Mungkin insya Allah next time akan kembali ke Purwodadi, guys. Beliau berencana untuk pengembangan mobil Purwodadi di wilayah Purwodadi dan sekitar. Jadi seperti itu, mohon izin. Pamit balik kanan ke Rumah Blaser, Sito Warjo. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!